Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Eka Ulya Marifa Saya dari Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Lametria di Surakarta Nah, disini sebelum membahas lebih lanjut Saya akan memberitahukan lebih dahulu Yang akan kita bahas nanti Disini saya diberi kesempatan oleh Bapak Soeharno Untuk mereview mata kuliah yang kemarin saya ambil Yaitu mata kuliah Public Relations Yang satu semester kemarin saya ambil Dengan dosen pengampunnya Bapak Soeharno Selaku dosen Prodi Akutansi Universitas Lametria di Surakarta Nah, saya spill terlebih dahulu ya Yang akan kita bahas nanti terkait manfaat yang saya dapatkan ketika saya Setelah saya mengambil mata kuliah Public Relations kemarin Kemudian bagaimana proses pembelajaran ketika mengikuti mata kuliah Public Relations Selanjutnya untuk materi yang paling menarik menurut saya di mata kuliah Public Relations Dan yang terakhir yaitu pengalaman saya dalam membuat blog Nah, langsung saja di video kali ini Langsung saja saya akan membahas manfaat yang saya dapatkan ketika setelah saya mengikuti mata kuliah Public Relations Untuk manfaat yang saya dapat, yang pertama itu Saya mendapatkan cara bagaimana saya bisa tampil, saya bisa berbicara dengan pede di depan umum Yang sebelumnya, notabene itu saya orangnya pemalu Ketika saya berbicara di depan umum, saya itu takut salah Nah, di mata kuliah Public Relations ini Kita diberitahu teknis-teknis bagaimana cara kita berani berbicara di depan umum Dan tidak takut salah Jadi ketika kita berbicara di depan umum Orang-orang percaya sama kita Itu diberi, dikasih tahu teknisnya di dalam mata kuliah PR ini Kemudian, di dalam mata kuliah PR ini Kita diwajibkan untuk mempunyai blog pribadi Atau blog ya Kita bisa, kita diwajibkan untuk mempunyai blog Nah, yang sebelumnya Di beberapa mata kuliah tidak pernah ada Mata kuliah yang mewajibkan mahasiswanya untuk membuat blog Nah, pada mata kuliah Public Relations ini Kita sebagai mahasiswa diwajibkan untuk mempunyai blog Blog ini digunakan untuk Mengirimkan atau membahas yang telah disampaikan Bapak Suharno Ketika mata kuliah PR itu berlangsung Nah, itu di dalam blog ini tuh Kayak kita diberikan kesempatan untuk melatih kreativitas kita Kreativitas dalam berpikir, dalam mengedit blog gitu Jadi, manfaatnya itu banyak gitu Jadi, blog kita itu biar menarik itu bagaimana Nah, seperti itu Kemudian, manfaat yang selanjutnya yang saya dapat Yaitu Saya bisa tahu caranya Membangun citra diri atau Personal branding gitu Jadi, manfaat personal branding ini Bisa diterapkan atau dilakukan ketika kita nanti Memasuki dunia kerja Nah, kebetulan untuk semester 7 kemarin Saya juga mengambil magang kerja Nah, antara magang kerja dan mata kuliah Fabriculation ini Saling berkesinambungan Jadi, apa yang saya pelajari di mata kuliah Fabriculation ini Bisa saya terapkan ketika saya magang kerja gitu loh Tentang yang pertama tadi Tentang kepercayaan diri saya Untuk berbicara di depan orang yang sebelumnya saya belum kenal Seperti itu Kemudian, manfaat selanjutnya itu bisa membangun personal branding kita Ketika kita menemui pihak-pihak yang penting seperti itu Jadi, orang lebih tahu kita Lebih kenal kita Melihat kita dengan salah satu Atau satu yang membuat diri kita itu dilihat orang lain Selanjutnya itu ada proses pembelajarannya Nah, pada proses pembelajaran di mata kuliah Fabriculation ini Menurut saya paling menarik Paling menarik Karena apa? Di dalam proses pembelajaran Fabriculation ini Bapak Soeharno selaku dosen pengamunya itu sangat Sangat keren Karena beliau membuat kita itu aktif Karena salah satu mata kuliah yang saya dapat Satu-satunya mata kuliah yang harus on-camp itu ya ini Mata kuliah Fabriculation Jadi, Bapak Soeharno mewajibkan mahasiswanya untuk on-camp ketika mata kuliah PR ini berlangsung gitu Jadi, ketika proses pembelajaran di PR ini Semua mahasiswa itu tidak boleh off-camp atau harus on-camp Kecuali ada yang berkepentingan ya Jadi, mau tidak mau mahasiswa itu harus mendengarkan dan memahami Apa yang diterangkan Bapak Soeharno Terus, untuk dalam proses pembelajarannya pun sangat aktif Jadi, Bapak yang bertanya ke semua random ya Ke semua mahasiswa Tidak memandang itu siapa yang pintar, yang sedang, atau yang kurang Itu semua mahasiswa itu dipanggil gitu loh Dan mahasiswa pun aktif menjawabnya gitu Itu sih yang menurut saya menarik dalam proses pembelajarannya Untuk selanjutnya, ada materi yang paling menarik menurut saya ketika saya mengikuti mata kuliah PR Materi yang paling menarik menurut saya itu Cara membangun citra diri dan personal branding gitu loh Karena menurut saya itu, membangun citra diri itu agak susah Jadi, tidak semua orang yang melihat kita itu, melihat citra diri kita itu positif Pasti ada yang melihat citra diri kita itu negatif Nah, maka dari itu, di dalam PR ini Kita diberitahu bagaimana sih caranya membangun citra diri Agar citra diri kita itu positif di depan orang lain, di depan masyarakat gitu Terus kemudian, yang paling menarik itu cara menjadi pembicara yang handal Nah, ini salah satu belajaran yang menarik bagi saya Karena apa, tidak semua orang itu berani untuk berbicara di depan umum dan menjadi MC atau pembicara itu susah Padahal, untuk menjadi pembicara atau MC itu hobi tapi juga dibayar di telah Nah, untuk menjadi seperti itu susah gitu loh Maka, di dalam PR ini dijelaskan bagaimana caranya kita tahu etika Tahu bagaimana cara menempatkan diri Itu dibahas di sini di Matamudah Fabric Relations Jadi, kita lebih tahu dan mungkin sebuah usaha saya Mungkin berani, walaupun sebenarnya saya sudah berani untuk speak up di depan umum Walaupun di Karang Taruna, saya sudah berani tapi untuk berbicara di kalayak banyak Itu mungkin masih dalam tahap belajar lagi Tapi saya suka menarik dalam pembelajaran ini Topik selanjutnya itu pengalaman saya dalam membuat blog Nah, tadi kan sudah dijelaskan salah satu sub-bub di dalam Matamudah Fabric Relations itu Adalah wajib membuat blog atau blog pribadi Nah, pengalaman saya dalam membuat blog ini ya menarik Yang sebelumnya saya belum pernah membuat atau mempunyai blog pribadi Di sini saya diasah untuk mau membuat blog Ya, caranya ya diberitahu Pak Harno Bagaimana cara membuat blog Terus untuk mengupload Apa yang akan dibahas itu diberitahu sebelumnya Nah, saya juga belajar di situ bagaimana cara membuat blog yang menarik Terus blog kita itu agar dilihat banyak orang itu bagaimana Nah, itu dibahas di sini Dan pengalaman saya dalam membuat blog itu Kita harus benar-benar yang seperti saya bicarakan tadi Kita harus benar-benar kreatif Jadi, bagaimana blog kita nanti ketika dilihat orang itu menarik Dalam tata fontnya Terus tata letak foto atau videonya Terus dalam bentuk fontnya bagaimana Seperti itu sangat diperhatikan Terus untuk kata-katanya pun ketika kita membuat blog Kita harus kreatif dalam rangkai kata Agar ketika orang membaca blog kita itu tidak bosan Seperti itu Nah, kebetulan Kemarin saya diberi kesempatan Pak Harno Untuk menjadi penyaji blog terbaik di Akutansi 02 Dan terima kasih Pak Harno Untuk mahasiswa yang mempunyai blog terbaik Yang menyajikan blog terbaik Dan memberi sertifikat Yang sertifikat ini sangat bermanfaat sekali bagi saya Nah, ini untuk sertifikatnya Terima kasih Priaga penghargaan diberikan kepada saya Karena telah berprestasi sebagai penyaji blog terbaik di Fakultas Ekonomi Mata kuliah Pak Harno Terima kasih Pak Harno Dan Pak Dekan Fakultas Ekonomi sudah memberikan kesempatan ini kepada saya Nah, sertifikat ini sangat bermanfaat bagi saya nanti Mungkin ketika di dalam dunia kerja Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Pak Harno Selaku dosen pengampu mata kuliah PR Dan semoga mata kuliah PR ini selalu Menjadi mata kuliah favorit bagi mahasiswa Terutama mahasiswa akhir seperti saya Karena sangat bermanfaat banyak Bagi mahasiswa semester akhir Untuk nantinya masuk di dunia kerja Ataupun di tempat magang Itu sangat banyak manfaatnya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh